Horas, saya Vitus Polikarpus, nonton lagi yuk! Pernahkah teman-teman membuat sebuah link masking atau link penyingkat untuk sesuatu link referral atau link yang ingin Anda sembunyikan? Ketika kita sudah memiliki domain, misalkan domain utama saya adalah VitusPolikarpus.com VitusPolikarpus.com adalah domain pertama yang saya beli atas nama diri saya sendiri Kemudian setelah saya memiliki domain atas nama diri sendiri, VitusPolikarpus.com Saya bisa mengembangkan bisnis-bisnis lain, membuat link referral dengan menggunakan domain utama saya Jadi menginduk kepada domain utama saya Maka misalkan, saya membuat link referral VitusPolikarpus.com.join Ketika saya menuliskan VitusPolikarpus.com.join kemana dia perginya Maka dia akan diarahkan langsung ke halaman khusus untuk join di junez global Jadi join ini menjadi keyword untuk mengarahkan ke halaman bergabung junez global Selanjutnya, contoh lain saya buat Ketika saya ingin promosi sebuah hosting Hosting milik entah siapapun Maka saya tuliskan VitusPolikarpus.com.join Link ini akan mengarahkan pengunjung ke Selanjutnya, saya ingin promosi sebuah plug-in Misalnya Lalu saya tulis VitusPolikarpus.com Slash Plug-in Nah, dia diarahkan langsung ke produk kapal bisnis Itu WP Apiliasi Nah, bagaimana cara membuat link seperti ini Masking link seperti ini yang mengarah ke domain utama kita Itulah yang akan kita pelajari dalam video tutorial kali ini Sekarang saya sudah sediakan scriptnya seperti ini Jadi ini adalah scriptnya Teman-teman nanti bisa copy Jadi saya sediakan linknya nanti di deskripsi video ini Intinya di sini Bagian yang ini akan menjadi judul Judul daripada website yang akan dipromosikan Kemudian Link di sini Adalah link website yang ingin saya promosikan Kemana nanti Link tersebut akan diarahkan Setelah kita membuat script Dan sudah memasukkan judul Nanti website directory yang akan kita buat Kemudian kita buat link referralnya Maka sekarang mari kita simpan file ini dengan nama File save as Kita buat di satu folder Folder dengan nama keyword yang kita inginkan Sesuai dengan judul website Tadi yang kita buat Kita buat di satu folder Buat new folder Dengan nama keyword yang kita inginkan Saya menginginkan keyword Youtube add-on Di sini penulisannya Saya buat huruf kecil semua Sebagaimana cara penulisan di sini Maka seperti ini juga lah nanti akan kita buat penulisannya Membuat folder di public html di cipanel kita Sudah ada foldernya Nah kita tulis namanya Index.htm Save Oke kita tutup ini Kita tutup notepadnya Sekarang kita coba buka foldernya tadi Di sini youtube add-on Di sini sudah ada index.htm Nah sekarang tugas kita selanjutnya adalah Mengupload file ini ke cipanel Di cipanel nanti kita buat satu folder Namanya youtube add-on Lalu kita upload file index.htm ini ke sana Silahkan masuk ke cipanel Anda Kemudian buka Public Public underscore html Kemudian Di sini Buat satu folder Klik plus plus new folder Tulis namanya sesuai word yang kita sasar Youtube Add-on Sesuai dengan nama folder yang kita buat tadi di sini Di script peningkatnya youtube add-on Youtube add-on Nanti akan dimasukkan Di Directory public underscore html Create new folder Nah kita lihat di sini Nah kita lihat di sini Youtube add-on sudah ada foldernya Kita buka Di sini This directory is empty Nah sekarang tugas kita adalah Mengupload file Index.htm Kita upload ke folder youtube add-on ini Klik upload di sini Lalu klik select file Kemudian Kemudian Nama filenya index.htm tadi Yang sudah Anda simpan di YouTube Di folder youtube add-on Silahkan open Nah sudah berhasil Go back home Sekarang di sini Sudah ada Satu file namanya Index.htm Nah apakah Index ini sudah berfungsi File ini sudah berfungsi Mari kita masuk ke browser kita Kita coba tuliskan Nama domain plus Keyword yang kita buat tadi Di script Vitus Polycarpus.com Slash Youtube Add-on Vitus Polycarpus.com Slash Youtube Add-on Kita enter Sekarang di sini Youtube Add-on judulnya Dia diarahkan ke TubeBuddy Sehingga Pengunjung bisa nanti Diarahkan ke sini Untuk mengunjungi situs ini Dan saya Secara tidak langsung Berpromosi Untuk Mempromosikan situs ini TubeBuddy ini Inilah menjadi Link referral saya Vitus Polycarpus.com Youtube Add-on Ini menjadi Masking link Demikian Cara membuat Link Penyingkat Untuk link referral Yang kita Inginkan Saya ulangi Satu lagi Sekali lagi Vitus Polycarpus.com Slash Youtube Add-on Baik Sudah berhasil Extension ini Nanti akan kita Gunakan Untuk Mengoptimasi Channel Youtube Kita Sampai bertemu Di tutorial Selanjutnya Bagaimana Cara Bagaimana Cara Menggunakan Extension TubeBuddy ini Saya Vitus Polycarpus Subscribe Atau berlangganan Di channel Youtube ini Klik like Tuliskan Komentar Anda Dan bagikan Video ini Semoga Menjadi Saluran berkat Banyak orang For us Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax